Kita bahas soal nomor 9 ya, ini soal kompetisi fisika IPB tahun 2018 untuk babak penyisian nomor 9. Nah ini ada dua bola konduktor ya, ditahan di tempatnya masing-masing, tarik-menarik satu sama lain dengan gaya elektrostatik sebesar 0,108 N. Kalau tarik-menarik berarti bola konduktor yang satu bernilai positif, satunya bernilai negatif, ini gaya tarik-menariknya 0,108 N. Ketika jarak antar pusat keduanya, ini jaraknya 50 cm. Kedua bola kemudian dihubungkan satu sama lain melalui sebatang kawat konduktor tipis. Ketika kawat dilepaskan, kedua bola mengalami gaya elektrostatik tolak-menolak sebesar 0,0360 N. Jika satu bola bermuatan awal positif dan bola lainnya bermuatan awal negatif, serta memuatan total awal bernilai positif, ini ya, berapakah A besar muatan awal bola pertama dan besar muatan awal bola kedua? Untuk konstanta kolom 9 x 10 pangkat 9 Nm2 kolom kuadrat. Jadi ini, persoalan ini berkaitan dengan induksi dari muatan listrik ya. Jadi, induksinya di mana? Induksinya tadi mula-mula dua bola konduktor ya. Ini saya ambilkan suatu gambar, contoh, tapi ini tidak sempurna ya, sebagai contoh saja. Jadi ini ada muatan bola konduktor 1, misalnya ini bola konduktor 2 ya. Antara bola konduktor 1 dan bola konduktor 2 ini, masing-masing punya muatan, muatan positif dan muatan negatif ya, yang jumlahnya belum diketahui. Jadi kita misalkan ada muatan Q1 ini, muatan pada bola konduktor 1 ya. Konduktor 1, kemudian ada lagi Q2 yang merupakan muatan pada bola konduktor 2. Nah, ini yang akan kita tentukan berapa besarnya gitu ya. Nah, terjadi induksi muatan listrik ya, karena kedua muatan tadi dihubungkan satu sama lain melalui sebatang kawat konduktor tipis. Setelah itu dilepas. Jadi di sini kita punya kondisi awal dan kondisi akhir ya. Kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin diceritakan dari soal ini? Soal ini ingin menceritakan, jadi misalnya, ini ada bola konduktor tadi, ini kita mewakili sebagai bola konduktor tadi ya. Bola konduktor ini, didekatkan ke suatu bola konduktor lain. Maka akan terjadi induksi muatan. Nah, ketika terjadi induksi muatan, hasil akhir kedua muatan tersebut akan sama-sama bernilai bisa positif semua, bisa negatif semua ya. Bergantung situasi dan kondisinya gitu ya. Ya, jadi dari dua buah muatan ini, ini kurang sempurna. Jadi ini ada yang kita anggap sebagai bola konduktor, ada yang bukan ya. Jadi ini, misalnya ini bola konduktor satunya, yang ini bola konduktor dua, ini bola konduktor satu, ini bola konduktor dua. Oke, jadi yang tadi kan saya anggap sebagai ini bola konduktor satu, bola konduktor dua. Atau, ini bisa dihapus nggak? Nggak bisa ya. Jadi ini gini aja. Ini kita anggap bola konduktor satu, yang ini bola konduktor dua, dipisahkan gitu ya. Pada jarak, tadi 50 cm. Jadi kita punya kondisi satu. Kondisi satu. Di mana, kalau kita gambarkan, kedua buah bola tadi, satu, konduktor satu, konduktor dua, ini akan ada gaya kolom. Yang besarnya F1,2 ya. Yang saling tarik-menarik, F2,1. Berarti ini, muatannya bernilai positif, yang ini bermuatan negatif. Yang kita belum tahu nilai muatannya berapa. Namun, kita punya persamaan, katakanlah F1,2 itu sama dengan F2,1. Sama dengan F1 saja, misalnya. Ini kan besarnya K, muatan Q1 dikali Q2 per R1,2 dikuadratkan. Jadi kalau kita hitung di sini, nilai F1 tadi, ya dari soal, ya nilai F1, 0,108. Jadi, 0,108. Sama dengan Knya 9, kali 10 pangkat 9. Q1-nya belum tahu, kita Q2-nya juga belum tahu. Jarak keduanya kan setengah meter, dikuadratkan. Ya, R1,2 itu kan 50 cm, atau 0,5 meter. Ya, jadi diperoleh 0,108 sama dengan 9, kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 per seperempat. Nah, kemudian ini berarti 0,108 sama dengan, ini berarti 4 kali 9, 4 kali 9, 36 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2. Maka nilai Q1, Q2 itu sama dengan, 0,108 dibagi 36 kali 10 pangkat 9. Jadi ini sama dengan, lukulaturnya nggak mau. Kita hitung ya. Jadi berapa ini? 0,108. Berarti ini sama saja dengan, 108 kali 10 pangkat minus 3, per 36 kali 10 pangkat 9. Ini coretkan 5 ya. Kali 5 kali, eh, kali 3 ya, 3. Oh, ini 3. 3 kali, 3 kali 10 pangkat. Jadi nilai, Q1, Q2 sama dengan, 3 kali 10 pangkat minus 12. Ya. Inilah nilainya, Q1, Q2. Berarti nilai Q1 dari persamaan ini sama dengan, 3 kali 10 pangkat minus 12, per Q2. Kita jadikan ini persamaan 1. Kemudian, kedua muatan tadi, pada kondisi akhir, pada kondisi akhir, gaya kolomnya berubah menjadi, F2 kita misalkan ya. F2 itu sama dengan, F12 aksen ya. Yang besarnya, K, Q1 aksen, Q2 aksen, dibagi R12 kuadrat ya. Jadi jumlah muatannya berubah. Namun, secara konsep gini, terjadi perubahannya. Nah, besarnya, Q1 aksen, dan Q2 aksen ini, setelah keduanya dihubungkan, setelah keduanya dihubungkan, kan mula-mula dia Q1 dan Q2. Jadi totalannya ini, Q1 tambah Q2 kan gitu. Q1 ditambah Q2. Kemudian dihubungkan oleh konduktor. Karena dihubungkan, maka, kedua bola konduktor ini nanti, nilainya ini, saya putus, setelah diputus, nilainya akan sama. Jadi nilai Q1 itu sama dengan, Q1 ditambah Q2, dibagi 2. Dan Q2 juga sama, Q1 ditambah Q2, dibagi 2 gitu ya. Jadi, ini besarnya, F12, kita lihat dulu, F12, 0,036, 0,036, sini ya, ini ya, F12 tadi, 0,036, sama dengan K, nilai Knya 9, kali 10 pangkat 9, Q1, Q2, berarti, Q1, ditambah Q2, dibagi 2, dikuadratkan, kan gitu. kurang besar ini. Q1 ditambah Q2, dikuadratkan. Jadi, per, bagi 2, jadi, Q1 ditambah Q2, dikuadratkan. Harus dipahami ya, dari mana nilai Q1, ditambah Q2 tadi ya, karena bola konduktor ini kan, mula-mula, nilainya Q1, untuk bola 1, Q2 untuk bola 2. Kemudian, dihubungkan oleh kawad konduktor, sehingga, jumlah totalnya kan, nggak berubah nih, Q1 tambah Q2. Namun, besar muatan, yang ada dalam, bola konduktor 1, dan bola konduktor 2, menjadi sama. Yang nilainya, Q1 ditambah Q2, dibagi 2 ya. Tinggal jumlahin, bagi 2. Sama. Kalau yang sebelumnya kan, dia nggak sama. Namun, kalau di total sama. Selanjutnya, dibagi R12, R12-nya kan, setengah tadi ya. setengah kuadrat. Oh, ini nggak dikuadratin. Oke, maaf, ini tidak dikuadratkan. Oh, nggak, kuadrat ya. Tahu ya kenapa kuadrat? Kan awalnya, ini kan nilai Q1 aksen, ini, Q1 tambah Q2 per 2, dikali lagi, dengan Q2 aksen, yang nilainya juga sama. yaitu, yaitu Q1, tambah Q2 per 2, gitu ya. Maka kita peroleh, 36 kali 10 pangkat minus 3, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini tahu ya, 36 ini kan dari sini. Nilai desimal, kita jadikan menggunakan notasi ilmiah. Ini nilainya, dibagi 2, tadi Q1, Q1 ditambah Q2 ya. Q1 ditambah Q2, ini dikuadratkan, dibagi seperempat. Maka kita peroleh, 36 kali 10 pangkat minus 3, sama dengan 36 kali 10 pangkat 9, ini Q1 ditambah Q2 per 2 dikuadratkan. gitu. Maka ini bisa kita coret 36-nya, sehingga diperoleh, 10 minus 3, sama dengan 10 pangkat 9, ini Q1 ditambah Q2 dikuadratkan. Yang 2 ini kalau kuadrat 4, ya 4 pindah ruas, jadi 4 kali 10 pangkat minus 3, dikali 10 pangkat minus 9, paham ini? 10 pangkat minus 9, ya 10 pangkat 9, pindah ke sini, jadi seperempat minus, sama dengan Q1 ditambah Q2 dikuadratkan. Oke, sehingga nilai Q1, Q2, jadi Q1 ditambah Q2, dikuadratkan ini, sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12. Tadi kita punya nilai Q1, Q1 kan ini 3 kali 10 pangkat minus 12, ini kan 3 kali 10 pangkat minus 12, ini persamaan 1, dikali 10 pangkat minus 12, nah ini kan, kita ambil, kita taruh di sini ya, nah kita punya nilai Q1 tadi nih, oke, kita substitusikan ke sini nilai Q1, Q1 nya kan ini 3, dikali 10 pangkat minus 12, per Q2 dikuadratkan, sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 12, kedua ruas sama-sama kita akarkan, nah kita akarkan, sehingga diperoleh, karena diakarkan muncul 3 kali 10 pangkat minus 12, per Q2 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 12, minus 6 ya, sehingga diperoleh nilai Q2, nilai Q2 nya sama dengan, sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 12, per 2 kali 10 pangkat minus 6, oke, maka nilai Q2, sini ya, maka nilai Q2 sama dengan 3 per 2, kali 10 pangkat minus 6 kolom, nah inilah nilai dari muatan Q2, sehingga dicari nilai muatan dari Q1, tu, selamat menikmati